Kinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulut memberikan penghargaan terhadap tiga wanita yang dinilai sebagai sosok menginspirasi bagi perempuan di Sulut. Ketiganya menerima penghargaan dari Pemprov Sulut diserahkan oleh Walikot Wakil Gubernur Sulut Stephen Kandau bersama Ketua TPPKK Sulut Rita Mata Tamuntuan dan Kepala DP3A Sulut Dr. Kartika Devi Thanos. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manandu Adar, Rionur disana. Halo Rio. Halo, selamat malam Rian Firda. Rio, bisa Anda informasikan siapa saja sosok ketiga wanita yang mendapatkan penghargaan di momen hari ibu ini? Ya, untuk tiga sosok wanita tangguh yang mendapat penghargaan di momen hari ibu, ketiganya adalah yang pertama bernama Munzina'an, beliau adalah aktivis perempuan yang tergabung dalam LSM Suara Perempuan. Yang kedua adalah seorang aktivis perempuan juga bernama Pendeta Ruth Ketsia Wangkai. Jadi pendeta Ruth ini tergabung juga dalam aktivis gerakan perempuan suara si utara. Yang ketiga adalah sosok wanita tangguh yang bernama Elsie Takrendehang. Jadi ibu Elsie ini sosok wanita yang biasa, namun uniknya ibu Elsie ini seorang melayan pemancing yang ada berasal dari kota Bitung. Ryo, untuk penghargaan yang diterima oleh ketiga sosok ini, penghargaan apa? Penghargaan yang diberikan di momen hari ibu ini berasal dari Pembrok Sudut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pembrok Anak. Penghargaannya merupakan penghargaan sosok perempuan yang menginspirasi pemberdayaan perempuan. Satu di antara yang menerima penghargaan sebagai seorang wanita yang berprofesi sebagai nelayan tradisional, bisa Anda informasikan terkait hal ini? Iya, salah satu penerima penghargaan adalah sosok yang biasa, warga biasa, kesehariannya sebagai seorang cinggung. Ibu itu bernama ibu Elsie Takrendehang. Jadi sehari-hari ibu Elsie ini merupakan nelayan yang mencari nafkah dengan melaut, menggunakan perahu ke tinding, kemudian memancing di sekitar raum Kota Bitung. Jadi ibu ini sudah memancing, berprofesi sebagai nelayan pemancing ini sama seperti suaminya, sehari-hari mereka untuk mengisi perioperasi mereka dari hasil memancing. Jadi ibu ini sejak anaknya berusia 3 tahun, hingga sekarang sudah 19 tahun, sudah menekumi profesi ini. Karena keunikan tersendiri dari Ibu Elsie ini, sehingga pemerintah provinsi menilai bahwa ini Ibu Elsie ini menginspirasi sosok perempuan yang ternyata bisa setara dengan laki-laki dalam hal profesi sebagai seorang wanita. Lalu Aryo, bagaimana jalannya peringatan hari ibu di Sulut pada tahun ini? Ya, peringatan hari ibu di Sulut ini, selain dianggarkan sub-meeting, dengak, kemudian ada penyerahan penghargaan juga dari pemerintah provinsi kepada sosok wanita tanggung, asal, yang menginspirasi. Dari sosok perempuan, dihadiri oleh Wakil Gubernur sosok perempuan, Sipeng Tandau, bersama dengan Ketua TPPKK, Tunti sosok perempuan, Ibu Rita. Bukan berita perempuan dan kepala dinas perempuan dan penghargaan anak terkertika di Vitanos. Jadi di pertemuan ini, para perempuan yang hadir, yang merupakan ibu-ibu, mengenakan kebaya yang menjadi pertemuan khas dari Indonesia. Jadi menjauhkan budaya Indonesia, ciri khas Indonesia, kemudian hadir juga dari perempuan, dari kepala perangkat daerah, ekselan dua yang lumayan banyak dan perlu disuruh sendiri, hadir dan pembergian penghargaan tersebut yang menjadi puncak dari kegiatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!